Terima kasih. 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 lainnya harus dilarikan ke rumah sakit. Ribuan penumpang asal Samarinda, Kalimantan Timur ini tiba pada Kamis pagi di Pelabuhan Pare-Pare. Salah satu penumpang kapal meninggal dunia akibat berdesak-desakan dan juga begalami sesak nafas, dan satu penumpang lainnya terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena begalami sesak nafas dan kondisinya lemah setelah sempat mendapat pertolongan awal oleh tim kesehatan pelabuhan. Penumpang yang tewas ini diduga karena sakit dan juga begalami sesak nafas selama pelayaran dan telah dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten N Rekang. Dari Pelabuhan Samarinda, dengan membawa penumpang 1.403 orang, satu di antaranya penumpang meninggal dunia, satu lagi ini dalam kondisi sakit. Yang meninggal dunia sudah dibawa keluarganya ke N Rekang, sedangkan yang sakit karena kondisinya lemah dan itu pertolongan lebih lanjut, maka kami rujuk ke rumah sakit terdekat di kota Parepare. Kepadatan di pelabuhan Parepare diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir pekan ini, seiring semakin dekatnya perayaan leparan Idul Adha dan libur panjang sekolah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Cafar, TV One menggaparkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda Pembersa, ini adalah wisata Arung Jeram atau fun rafting di Sungai Asahan, Desa Merjanji Aceh, ini ternyata memakan korban. Satu orang tewas setelah perahu yang ditumpanginya bersama dan mereka terbalik di terjang derasnya air sungai. Inilah detik-detik video apatir yang berekam sekelompok wisatawan yang mencoba menaiki perahu karet di derasnya air sungai Asahan di Kecamatan Aek Songsangan, Kabupaten Asahan, Subatra Utara. Awalnya, perahu yang ditumpangi tujuh orang ini berjalan baik. Namun tidak berselang lama, akibat hantaman derasnya air sungai, perahu karet terbalik dan menenggelamkan penumpang. Akibat kejadian ini, salah seorang keluarga bernama Ibnu Haryanda dilaporkan hilang dan keesokan harinya ditemukan meninggal dunia setelah tim SAR Tanjung Palai Asahan melakukan pencarian dan juga penyisiran di sepanjang aliran sungai. Ada orang hanyut di Desa Marjanji, Aceh, Kecamatan Aek Songsangan, Kabupaten Asahan. Setelah pencarian hari kedua, Alhamdulillah, tim SAR Gabungan diserta dibantu dengan masyarakat tempat berhasil menemukan korban pada pukul 14.00 WIB dalam keadaan meninggal dunia. Setelah dilakukan evakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One menggabarkan. Informasi lainnya, Pak Bersa, ini perampokan dengan senjata tajam terjadi di toko penjual jam tangan bewah di kawasan Pantai Indah, Kapuk, Tangerang, Banten. Setelah melumpuhkan empat pegawai, berlaku menggasak 18 unit jam senilai 14 miliar rupiah. Kamera pengawas ini merekam detik-detik perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah, Kapuk 2, Kota Tanggerang, tanggal 8 Juni lalu. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang seorang diri terlebih dahulu melumpuhkan tiga pegawai toko pakaian yang berada di lantai bawah dengan todongan senjata tajam. Setelah memasukkan ketiga korban ke sebuah ruangan, pelaku kemudian menuju toko jam tangan mewah di lantai 2. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku menggancam pegawai wanita yang berada di lantai 2 serta memaksa membuka etala sejam tangan mewah. Pelaku berhasil begondol 18 jam tangan mewah berbagai merek dengan nilai kerugian mencapai 14 miliar rupiah. Tidak butuh waktu lapar. Anggota Subdit Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Tanggerang Kota berhasil berdaga pelaku berindisial HK di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Jawa Barat. Dari dalam kamar hotel, petugas menemukan beberapa jam tangan mewah hasil kejahatan dan disita sebagai barang bukti. Polda Metro Jaya akhirnya berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang inisialnya namanya HK ditangkap kemarin hari Selasa jam 18.50 di sebuah hotel di daerah Cipanas, Puncak. Sekarang atau saat ini masih dilakukan pendalaman oleh pendidik pemeriksaan terhadap tersangka. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pecurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman selama 9 tahun pejara. Dari Jakarta, Robin Fredri, Tivion mengabarkan. Ya, ada juga pemirsa ini ada update terbaru di mana HK perampok yang menggasak belasan jam tangan mewah di sebuah toko di pantai Indah Kapuk ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. dalam video yang diterima TV-1 di�ati Angkat oleh penyidik dari Subdit Jatandras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Bukaya di sebuah hotel Cipanyas Jajur Cobaran. Dalam video itu waktu polisi berpakaian reman langsung mendatangi kamar tersangka. Lokasi ini disewa oleh tersangka. Polisi menemukan sejumlah tas yang diduga dipakai oleh tersangka untuk menyimpan jam tangan mewah hasil curia dan turut di geledah. Total ada 12 unit jam tangan mewah yang diamankan. Di mana 9 unit di dalam satu goody bag sedangkan 3 unit lain disembunyikan terpisah. Maka lalu dibawa ke Mabolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Gambar yang ada saksikan saat ini pemirsa adalah sejumlah barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian kepada pelaku HK perampok yang menggasak belasan jam tangan mewah di sebuah toko di Pantai Indah Kapu pada saat proses penangkapan oleh pihak kepolisian. Ada sejumlah barang bukti yang juga turut diamankan di mana polisi ini menemukan sejumlah tas yang diduga dipakai oleh tersangka untuk mengamankan atau menyimpan jam tangan mewah hasil curian dari pelaku HK ini. Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini, sudah dari kan kami Herinda Febiola yang berada di Pantai Indah Kapuk yang akan mengabarkannya untuk Anda. Olive, ada informasi terkini apa dari sana? Silahkan. Selamat siang Anda, Fena dan juga pemirsa saat ini saya berada tidak jauh dari area pertokohan yang mana ada salah satu toko jam tangan mewah yang mengalami perampokan pada Sabtu, siang tanggal 8 Juni 2024 kemarin. Saya tadi sempat menghampiri tepat ke depan toko jam tangan mewah tersebut namun tidak nampak adanya garis polisi ataupun kegiatan yang ada di toko seperti biasanya. Namun dari pihak penjaga juga menyebutkan bahwa memang garis polisi terpasang di dalam toko yang mana dapat kita ketahui bahwa toko tersebut terdapat ada dua lantai. Satu lantai diisi oleh toko pakaian, satu lantai di atasnya itu toko jam yang mana garis polisi terpasang di lantai dua etalase toko jam tersebut. Dan juga dari pihak kepolisian sudah menangkap pelaku dan kabarnya dari pihak pemilik toko ini sudah menyerahkan semua kasus ini ke pihak kepolisian dan juga belum diketahui motif dari pelaku tersebut apakah akan dijual jamnya, dijual kembali atau untuk koleksi pribadi saja mengingat pada saat ditangkap di kawasan Cipanas, Jawa Barat jumlah jam yang hilang ya ini yakni 18 unit hanya ada sekitar 12 unit saja. Untuk sementara kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait aktivitas di sekitar toko maupun dari pihak kepolisian untuk tindakan lebih lanjut dari pelaku yang sudah ditangkap. Kembali ke studio, Ana dan Fena. Baik, terima kasih Herninda Febiola melaporkan langsung dari Pantai Indah Kapu. Ya Pak Birsa kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda diantaranya diduga adanya pertentangan oleh berbagai elemen masyarakat artis Rafi Ahmad mundur dari proyek Beach Club di Yogyakarta. Sesat lagi informasinya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia? Terima kasih. Pak Birsa sudah menyatakan bahwa ya mundur dari proyek ini. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah daerah Gunung Kidul? Kita tanyakan langsung kepada Bupati Gunung Kidul sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual ada Pak Sunaryanta. Selamat siang, Pak Sunaryanta. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Oke. Pak, mungkin pertanyaan pertama saya begini, Pak. Ini kan kabarnya juga dari pemerintah daerah Gunung Kidul memberikan kemudahan bagi investor untuk menjalankan proyek ini. Ceritanya seperti apa? Mungkin bisa diklarifikasi, Pak Bupati. Baik, terima kasih semuanya. Kemudian juga bagi para pemerintah, apa kabarnya Indonesia siang. Sebenarnya pemerintah dengan visi-visi, salah satunya adalah tentang investasi. Nah, beberapa waktu yang lalu, sudah ada beberapa para investor yang masuk ke Gunung Kidul. Salah satunya adalah melihat tentang kawasan wisata di wilayah senatan. Namun beberapa waktu yang lalu, saya juga dilaporkan ada beberapa para investor dan salah satunya adalah yang viral, yang saat sekarang sedang viral ini. ya, salah satunya adalah Mas Raffi Ahmad. Memang betul Mas Raffi Ahmad saat itu ke Gunung Kidul dan mengajak saya di salah satu tempat di kawasan selatan untuk melihat dari salah satu tempat yang Raffi Ahmad sudah di kawasan itu. Kemudian di sana, kalau di situ tadi terlihat saya meletakkan batu pertama, itu sebenarnya sebuah penanda bahwa di tempat itu akan dibangun sebuah venue baru di gunung itu. Itu bukan meletakkan batu pertama. Jadi, saya sebagai bentuk penanda saja di situ. Karena apa? Karena perizinannya ini kan belum selesai. Mereka belum mengajukan tentang perizinannya. Makanya, jauh sekali dengan apa yang diberitakan di luar sana. Sehingga banyak saudara-saudara kita, khususnya para netizen, bagaimana merespon tentang rencana, sekali lagi ya, rencana pembangunan biskab di Kabupaten Gunung Kidul ini. Betul, pemerintah ingin mempermudah. Ya, ingin mempermudah tentang perizinan dan lain sebagainya. Tapi, sekali lagi, investasi yang selalu saya sebutkan pro-rakyat. Ya, investasi yang selalu pro-rakyat dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Makanya tadi di dalam video saya, 80-90 persen saya ingin masyarakat Gunung Kidul bisa bekerja bagi siapapun para investor yang berinvestasi di Gunung Kidul ini. Karena apa? Jumlah penduduk kita, Pak, ada sekitar hampir 800 ribu, ya, 776 ribu, 622 ini yang perlu mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, salah satu investasi ini sepertinya yang akan kita jadikan sebagai jalan keluar bagaimana tentang kemiskinan, stunting, juga juga pengangguran, bagaimana tentang indeks pembangunan manusia yang keinginan kita bersama masyarakat Gunung Kidul kita ingin keluar dari sepribadi. Itu saja kalau pemerintah itu. Jadi, masyarakat saya rasa juga memiliki satu budi baik ya ke arah ke situ. saya juga sama dengan pemerintah, dengan masyarakat. Tetapi, sekali lagi, karena ini belum waktunya seharusnya, tetapi, sekali lagi, sudah mendalui dengan informasi yang seperti itu dan menjadi konsumsi publik di luar sana. Terkait dengan lingkungan tadi, kemudian juga bermacam-macam. Saya melihat di ruang publik kita atau netizen kita. Saya sangat menghormati bagi mereka-mereka itu. Itu saja, Begini, di kawasan Kars tersebut kan ini sudah diakui juga oleh UNESCO. Ketika meletakkan batu pertama, apakah memang sebelumnya tidak ada hitungan dari amdalnya, begitu tidak dilihat begitu keuntungan ataupun kerugian yang kemudian akan melanda masyarakat sekitar seperti informasinya ini akan kekeringan, kemudian ada banjir ataupun longsor. Ini tidak dihitung, Pak? Saya tadi saya katakan, Peristinan ini kan belum. Nah, kalau sudah masuk Peristinan itu ada amdal, ada analisis, dampak lingkungan, dan ini juga lainnya. Karena ini belum, ini kan baru wacana, gitu. Baru wacana. Dan kawasan KPRK sendiri juga sama. Bukannya dijadikan sebuah kawasan geopal, geoseks, kemudian kawasan KPRK tidak bisa dibangun. Tidak. Ini semua bisa dibangun. Kalau seperti ini tidak bisa dibangun, bagaimana? Aksat kita, ya, yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, tidak bisa dimanfaatkan. Semua ini sebenarnya nanti lengkap. Hanya sekali lagi, karena ini belum waktunya, sudah dimunculkan. Sehingga mencari, menjadi konsumsi COVID-19. Kita semua sebenarnya akan kita lalui dengan step yang yang praktis itu. Karena sekali lagi, sudah dipaktis duluan, sehingga menjadi berita yang sangat viral. Sampai hari ini, Pak, siapapun yang akan berinitipasi di gunung itu, orientasi saya adalah bagaimana masyarakat yang jumlahnya tadi saya sebutkan, 776.622 ini, mendapatkan penghidupan yang lebih baik dari kita sekarang. Karena apa? Kita memiliki kawasan yang bagus, aset yang luar biasa, meskipun itu bicara tentang kawasan engkau. Kalau gunung kita tidak segitu. Sampai 43 persen kawasan engkau. Dan ini harus diberdayakan. Tetapi ada tempat-tempat khusus, namanya kawasan konservasi. Dan itu yang tidak boleh dikute-kute. Kalau yang lain, harus ada unsur tadi. Satu konservasi, dua pendidikan, tiga ekonomi. Nah, kita akan mengambil dari sisi ekonomi itu. Ternyata kalau yang diambil dari langkah-langkah pemerintah, tidak ada masalah. Yang paling satu, untuk masyarakat yang lebih besar, itu yang paling penting. Oke. Masih rencana? Belum ada yang namanya peletakan batu pertama seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati. Tapi Pak, begini, mungkin sebelum pada akhirnya ini menjadi polemik dan juga menjadi sorotan dari sejumlah masyarakat. Rencananya ini yang akan dijalankan untuk proyek ini seperti apa yang disampaikan kepada pemerintah daerah? Baik itu dari yang menisiasi proyek ini maupun dari pihak Raffi Ahmad ke pihak pemerintah daerah setempat. Pak. Pemerintah Bindu Kikil dalam hal ini selain investasi adalah mendorong tentang pariwisata. Salah satu tempat-tempat ini akan kita jadikan sebagai pendorong sarana-sarana pariwisata. Nah, kita butuh hotel, kita butuh tempat-tempat pispa dan dan sebagainya. Tapi harus diatur dan disesuaikan dengan perhatian perundangan yang berlaku. Tadi siapapun akan berinsipasi ke gunung itu. Orientasi saya tadi, kita akan keluar dari zonas yang tidak nyaman seperti kemiskinan. Tadi. Dan dan sebagainya. Kompeti kita sangat besar-besar. Terjadi. Makanya saya menghargai para netizen yang berbicara di ruang media ini. Tetapi kalau bisa datang di tempat gunung kita itu seperti apa kondisinya. Wilayah selatan, wilayah tengah, bagian utara, dan sebagainya. Bagaimana tentang air dan lain sebagainya. Lihat di sana. Ini adalah proyeksi kita pemerintah dalam rangka mengangkat martabat atau hadis martabat gunung gitu. Khususnya di dalam ekonomi. Saya sering saya katakan begini, mbak. Kisah ini di-flaster ya. Seperti itu, Pak Keoset oleh Unisco dan sebagainya. Tetapi kalau tidak memiliki nilai kemanfaatan yang besar terhadap ekonomi di gunung itu, apa gunanya dinamakan Keopak Keoset? Itu terus saya gelurahkan seperti itu. Saya pemerintah daerah siap untuk berdiskusi kepada siapa saja. Apalagi secara lingkungan. Kita juga secara lingkungan. Karena apa yang saya sampaikan? Bahwa membangun adalah merusak di atas muka bumi ini. Tidak hanya di gunung itu sendiri. Tetapi untuk apa merusaknya itu? Untuk kepentingan yang lebih besar demi masyarakat gunung itu dan bangsa ini tentunya. Itu komitmen pemerintah. Pak Bupati, kalau kita lihat ini kan dengan tadi Bapak sudah menjawab pertanyaan ini. Kemudian proyek ini nantinya akan dilanjutkan atau di-stop total? Tidak ada pertemuan. Bagi yang mau dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Pemerintah memfasilitasi perizinan. Tetapi sekali lagi kajian dan lain sebagainya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Saya tidak akan menyesat seperti ini. Karena belakang kita tadi masyarakat yang jumlahnya 776.620 untuk penghidupan yang layak kita ada pengangguran 2 persen lebih kemudian juga dengan pertumbuhan penduduk yang seperti ini ada tersanting dan sebagainya. Sehingga ini akan membuat dampak yang baik sehingga jalan keluar yang selama ini dijitalisakan oleh masyarakat Gunung Kidul dan pemerintah ini berapa saja bisa keluar nanti. Salah satunya dengan investasi yang seperti ini. Ini susah menjadangkan yang terjadi tidak semudah itu. Baik, jadi bisa disimpulkan pemerintah daerah Gunung Kidul ini mendorong adanya proyek ini kemudian dilanjutkan tapi dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Terima kasih Pak Bupati Gunung Kidul atas waktunya di APKB Indonesia siang. Selamat siang Pak. Ya Pak Bersa kami akan kembali usai jeda dengan informasi pegedai libat terpidana seumur hidup dalam kasus kematian Vida dan Eki pada 2016 silam akan Anda kembali di apa kabar Indonesia siang Pak Bersa ada lima orang terpidana seumur hidup dalam kasus kematian Vida dan Eki 2016 silam akan mengajukan peninjauan kembali atau PK lima orang terpidana itu yakni Jaya Suprianto Eka Sandi Hadi dan Eko Menurut Jogi Nainggolan selaku kuasa hukum lima terpidana dirinya masih mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan yang menyulitkan untuk mengajukan PK Keluarga dari lima terpidana juga sudah meminta bantuan kepada Pradi untuk memungkinkan mengajukan PK atau peninjauan kembali Pihak kuasa hukum juga meminta kepada masyarakat Cirebon yang dulu melihat lima terpidana saat kejadian kematian Vida dan Eki agar segera memberikan kesaksiannya Adanya dokumen atau bukti-bukti dan keterangan berbagai pihak tentu ujungnya nanti kami akan mengajukan PK terkejuali terkejuali lembaga kepolisian setelah melakukan penelitian kembali terhadap perkara-perkara yang selama ini didesain penuh dengan fakta-fakta yang tidak valid mau memperjuangkan kalian kami untuk diajukan PK itu kami sangat berterima kasih walaupun sebenarnya itu bagian daripada hak kami untuk mengajukan tetapi apabila lembaga kepolisian termasuk jaksa dan makam agung melihat persoalan ini secara kemanusiaan dan nurani tentu ini kami operisasi dengan baik Pemirsa Pegi Setiawan melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon Polda Jawa Barat saat ini langsung membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan Pegi tim kuasa hukum Pegi Setiawan mengajukan perbohonan pra-peradilan ke pengadilan negeri Bandung atas penetapan kliennya sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Vina dan Eki Cerebon tergugat dalam perkara ini adalah Kapolda Jawa Barat dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pegacara mengungkapkan alasan pengajuan pra-peradilan Pegi antara lain bukti polisi yang lemah sidang pra-peradilan itu bakal dikelar kurang dari dua pekan pra-peradilan saya sampaikan Insya Allah dimulai tanggal 24 jadi pra-peradilan dimulai tanggal 24 oleh DPN Bandung oleh karena itu kami tetap menghibau kepada rekan-rekan dari media ikuti terus dan dorong doa ya bantu kami untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya ya agar klien kami terbebas dari tuduhan yang menurut kami betul-betul sangat tidak berdasar yang bikin ibu pede bahwa Pegi tidak salah itu atas kan saksi alibinya banyak banget saksi alibi bahwa Pegi itu ada di Bandung pada tanggal 27 Agustus 2016 itu kan sudah dipanggil juga dan memang mereka menyatakan bahwa Pegi ada di sana tidur bareng makan bareng pada hari itu jadi saya yakin kalau memang itu bukan Pegi Setiawan itu bukan Pegi yang dimaksud oleh penyidik kepolisian kalau misalnya polisi punya alat bukti yang tugas sementara itu Polda Jawa Barat sudah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersang KPS atau kuasa hukumnya nah sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk tentu kami akan menghadapi menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan tapi sampai saat ini ya sampai siang hari tadi kami dari Pola Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan Pegi ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka setelah buron 8 tahun polisi menudingnya sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki dari Bandung Jawa Parat Felicia Melinda Cepi Azharinar Otama TV1 mengabarkan Kami harus cerita terlebih dahulu pebirsa usai cerita kami masih akan kembali menghadirkan kisah pilu pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon sesaat lagi tetap bersama kami di apa kabar Indonesia siang Terima kasih masih bersama kami pebirsa HK ini perampok yang gasak belasan jam tangan bewah di pantai Indai Kapuk akhirnya dari ringkus pihak kepolisian dalam video yang diterima TV1 HK ditangkap oleh penyidik dari Subdit Jatantras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Betrojaya di sebuah hotel di Cipanas Cianjur, Jawa Barat dalam video tersebut anggota polisi berpakaian preman ini langsung mendatangi kamar dari HK lokasi yang disewa oleh tersangka polisi menemukan sejumlah tas yang diduga dipakai oleh tersangka untuk menyimpan jam tangan mewah hasil curian yang turut juga digeledah oleh pihak kepolisian total ada 12 unit jam tangan mewah yang diamankan dimana 9 unit di dalam 1 body bag sementara 3 unit lain yang disembunyikan terpisah HK lalu dibawa ke Mapolda Betrojaya untuk menjalani pemeriksaan berapa totalnya berapa masih ada ini nih ini nih ini nih hitung ya ini satu pemeriksaan untuk mengupdate kondisi atau perkembangan terkini berkaitan dengan kasus perampokan jam tangan bewah kami sudah terhubung secara virtual dengan Kombespol Ade Arisham Indradi Kabit Hubas Spolda Betrojaya selamat siang Pak Ade selamat siang Mbak Ana Mbak Pena salam presisi Pak Ade kami ingin tahu penangkapan pelaku ini berawal dari mana Pak setelah kemudian kemarin perampokan dilakukan ini kan sempat dicari ketemu di daerah sebuah hotel ya Pak seperti apa koronologinya ya jadi dalam waktu 3 hari Pak laporannya tanggal 8 tanggal 11 berhasil ditangkap saudara HK yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau 36 pasal 365 KWP itu Mbak bisa lihat ada CCTV-nya HK ini memang sudah merencanakan dia melakukan perampokan ini ya berdasarkan ketelangan tersangka dia melakukan observasi perencanaan menggambar lokasi dia merencanakan itu sejak 3 minggu sebelum dia memutuskan merampok tanggal 8 ada semua CCTV tanggal 4 4 Juni itu terekam gambar tersangka HK setelah diamankan barang bukti juga lengkap berhasil ditemukan oleh rekan-rekan subdit Jatan Ras di Treskrim Um Kodam Metro Jaya yang info awal penanganan TKP-nya dilakukan bersama-sama dengan Polres Metro Tangerang Kota kerugian korban ada sekitar 12,85 M ini ada 18 jam tangan mewah yang berhasil diambil oleh tersangka nah setelah tersangka mengambil 18 jam tangan mewah ini dia menyerahkan 6 jam tangan kepada 3 tersangka lainnya jadi total ada 4 tersangka yang sudah diamankan 3 jam diantaranya diserahkan ke tersangka M untuk diminta oleh tersangka HK untuk dicual sama tersangka M diserahkan ke tersangka D 3 jam kemudian 3 jam lainnya diserahkan oleh tersangka HK ke tersangka T tapi berkat kesinggapan rekan-rekan dari Kodam Metro Jaya akhirnya semua tersangka berhasil diamankan dan barang buktinya masih lengkap diamankan oleh dili Pak Kabi tadi dikatakan bahwa sudah ada beberapa tersangka lain yang juga berhasil diamankan begitu oleh pihak polisian adakah mungkin ketelebatan tersangka yang lebih pelaku yang lebih luas begitu karena melihat perencanaan dari perampokan ini senilai miliaran rupiah dan sudah direncanakan beberapa minggu sebelumnya Pak sebelum pada akhirnya dieksekusi ya sampai dengan saat ini perlu kami sampaikan tersangkanya empat yang bahaya satu orang yang eksekutor yang melakukan tindakan mengancam karyawan di lantai dasar kemudian mengikat kemudian mengancam karyawan di lantai atas itu menunjukkan etala sejam akhirnya jamnya dibawah kemudian tiga tersangka lainnya yang diamankan itu perannya adalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan karena menerima titipan menerima gadai diminta tolong untuk menjual barang yang patut diduga hasil kejahatan jadi penyidikan itu tidak boleh berandai-andai jadi sampai dengan saat ini faktanya seperti itu namun penyidik subit jahatan masih terus mengembangkan kasus ini sehingga peristiwanya lebih akan terungkap lagi karena penyidikan itu bertahap secara simultan dilakukan upaya-upaya pengumpulan keterangan-keterangan saksi barang bukti kemudian setuju-petunjuk di TKP dan lain sebagainya sampai dengan saat ini empat setangkannya Pak Ade kami ingin konfirmasi juga apakah HK ini tergabung dalam komplotan begitu artinya sudah pernah melakukan hal serupa atau memang ini pertama kalinya HK melakukan perampokan karena kalau kita lihat dari CCTV saja sepertinya dia berjalan dengan santai begitu Pak ya kalau kita lihat CCTV dan berdasarkan fakta yang ditemukan penyidik memang tersangka HK ini sangat nekat ya dia bawa pisau dia mempersiapkan pisau nya sudah disita semua oleh penyidik ada dua pisau dia mengancam karyawan yang di bawah diikat kemudian mengancam yang di atas ini sangat nekat ini masih terus dilakukan mendalaman apakah tersangka HK ini juga pernah melakukan hal yang serupa atau tidak pidana lain ini masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik ada satu imbauan yang sangat penting pada momen yang baik ini Mbak kami sampaikan mohon nah ini kan tersangka HK ini sudah punya niat dia mau mencuri jam tangan mewah tentunya dia berusaha mencari siapa yang akan membeli ini yang kami bawa kepada masyarakat adalah mohon apabila memberi barang membeli menerima titipan barang-barang yang patut diduga atau diketahui barang itu merupakan hasil kejahatan ini mohon kita jangan melibatkan diri disitu untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan ini karena kalau dalam kasus ini jam tangan mewah tentunya ada sertifikatnya tentunya ada boxnya tentunya harus ada kwitansi nah inilah kelengkapan-kelengkapan jam tangan mewah ini dan kalau itu ada masyarakat yang mau membeli nantinya ini akan membuat para pelaku kejahatan ini akan terus bahkan mengulangi aksinya tapi kalau kita persempit tidak ada yang berani beli dan apabila ada yang membeli itu juga kena saksi pidana seperti yang saya sampaikan tadi adalah pasal pertolongan jahat atau pernah ada ancamannya bisa ditahan dalam proses penyidikan ancaman pidana maksimalnya dalam 4 tahun oke Pak Kabit kami ingin konfirmasi sekali lagi Pak mengenai barang bukti apa saja yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan HK kemarin Pak Kabit baik ada 18 jam tangan mewah berbagai merek yang pertama ada merek Audemars Piguet itu ada 6 jam tangan kemudian yang kedua merek Patek Philippe itu ada 2 jam kemudian 10 jam lainnya adalah merek Rolex kemudian pakaian yang digunakan tersangka saat melakukan kemudian 2 buah pisau yang dibawa oleh tersangka saat melakukan tidak pidana kemudian ada handphone milik tersangka dan ada sebuah handphone milik korban yang juga ditemukan di Bandung yang dibawa oleh tersangka dan sempat dibuang ini adalah barang bukti yang diamankan saat ini penyidik masih terus bekerja mengembangkan kasus ini dan komitmen Direktur Keskrim Kota Metro Jaya untuk mengungkap kasus ini secara tuntas ya sebagaimana SOP yang berlaku oke belasan jam bernilai miliaran rupiah ini diamankan Pak sejauh ini selama 3 hari proses pencarian hingga akhirnya hak tertangkap apakah kemudian sudah ada yang membeli jam tersebut Pak belum jadi kami sampaikan nilai 18 jam tangan ini sekitar 12,85 M kepada tersangka kedua sempat diserahkan 3 jam kemudian dari tersangka kedua diserahkan ke tersangka ketiga 3 jam ini rencana mau dipasarkan atau ditawarkan kepada pembeli kemudian 3 jam lainnya disampaikan kepada tersangka yang keempat ini belum sempat belum sempat beredar jam tangan ini akhirnya keburu atau berhasilnya subit jahat antas ini dengan cepat dalam waktu 3 hari sudah tertangkap dan barang buktinya masih lengkap baik Pak Kabit lalu bagaimana kemudian respon dari pemilik toko jam tangan mewah ini setelah pada akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan HK dan juga beserta jam tangan belasan jam tangan yang sempat hilang dari toko tersebut Pak informasi dari penyidik yang kami terima yang mengatakan terima kasih mengapresiasi rekan-rekan subit jahat antas di terkuit di Metro Jaya dan juga kepada rekan-rekan POS Metro yang menangani awal TKP mengamankan TKP dan lain sebagainya kami terima kasih kepada masyarakat yang sudah membangun teramankan ada CCTV ini penting juga CCTV Pak kami bawa juga kalau ada rezeki lebih pasang kita CCTV karena untuk membantu mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan kalau para pelaku kejahatan yang semuanya terrekam CCTV itu akan mempermudah mempunyai kepolisian untuk mengungkap baik terima kasih Kabupus Paul Adia Risham sudah berbagi informasi bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang selamat siang Pak oke pebersa jangan kemana-mana karena Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi terima kasih masih bersama kami kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda pebersa ini pria tak dikendal dekat menodongkan senjata laras panjang kepada karyawan agen transaksi perbankan di kota Palangka Raya Kalimantan Tengah meski diduga senjata api mainan namun upaya perampokan sempat membuat panik karyawan dan juga warga sekitar seperti inilah video detik-detik pria tidak dikenal berusaha merampok di sebuah kiosk agen briling di jalan menteng 20 kota Palangka Raya Rabu Siang pelaku yang masih mengenakan helm ini tiba-tiba mengeluarkan senjata laras panjang dari dalam tas ranselnya sambil menodongkan senjata ke karyawan yang berada di dalam kiosk pelaku meminta sejumlah uang kepada karyawan tersebut korban yang saat itu berpura-pura menjadi nasabah namun justru mengeluarkan senjata mainan dan menodongkannya dan menodongkan pistolnya dan menodongkan pistolnya buat nakut-nakut pinja terus satu teman kami teriang orangnya langsung kabur gak sempat ditangkap jadi gak sempat ngambil uang ya gak sempat akhirnya gak ada yang kemalingan atau apa gitu cuma panik aja korban mengaku tidak ada uang yang berhasil dicuri pelaku namun aksi pelaku ini tergolong nekat karena menggunakan senjata mainan dari kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Didi Syahwani TV One mengabarkan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa wisata arung jeram atau fun rafting di sungai asahan desa Marjanji Aceh kecamatan Aik Kewawasan ini memakan korban satu orang tewas ataupun bernama Ibnu Haryanda ini ditemukan tewas setelah perahu karet yang ia tumpangi beserta 6 rekannya terbalik di terjang derasnya air sungai inilah detik-detik video apatir yang berekam sekelompok wisatawan yang mencoba menaiki perahu karet di derasnya air sungai asahan di kecamatan Aik Song Sangan Kabupaten Asahan Sumatera Utara awalnya perahu yang ditumpangi 7 orang ini berjalan baik namun tidak berselang lama akibat hantaman derasnya air sungai perahu karet terbalik dan menenggelamkan penumpang Akibat kejadian ini salah seorang keluarga bernama Ibnu Haryanda dilaporkan hilang dan keesokan harinya ditemukan meninggal dunia setelah tim SAR Tanjung Palai Asahan melakukan pencarian dan juga penyisiran di sepanjang aliran sungai Setelah dilakukan evakuasi korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan Dari Asahan Sumatera Utara Jasa Manurung TV One mengabarkan Informasi lainnya pemirsa warga Kelurahan Hargo Mulyo di Kecamatan Kokap Kulonprogo Yogyakarta mempertanyakan isu-isu yang beredar ini terkait dengan pembangunan jalan tol di daerah tersebut kepada pihak DPRD Kulonprogo Pasalnya pemirsa ada beberapa warga Hargo Mulyo yang rela membeli tanah yang terdampak pembangunan jalan tol dengan uang pinjaman agar mendapat untung dari bagi hasil pembangunan jalan tol Beredarnya informasi Simpang Siur terkait pembangunan jalan tol di daerah Kelurahan Hargo Mulyo Kejamatan Kokap Kulonprogo Yogyakarta membuat warga Kelurahan Hargo Mulyo resah Beberapa hal yang membuat warga Hargo Mulyo ini resah seperti letak trase jalan tol yang belum pasti pelakuan tim pelaksana pembangunan jalan tol yang semena-mena di lapangan dan lain-lain Hal tersebut membuat Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Kelurahan Hargo Mulyo Amin Nugroho datang ke kantor DPRD Kulonprogo untuk memastikan informasi itu Isu-isunya kan ada macam-macam ada yang bilang terasanya berubah ada yang bilang ini seperti jadi atau enggak sedangkan ada masyarakat yang sampai belan-belani lah macam-macam sampai ada yang selain dibelani untuk beli tanah dengan tanah dan sebagainya Nah itu kan untuk Kepasan itu kan kami juga perlu informasi yang valid dan juga perlu informasi yang sejauh ini seperti apa yang bisa kita dapatkan dari audensi ini Bahkan Amin Nugroho juga bergatakan ada warga Hargo Mulyo yang sampai rela membeli tanah terdampak pembangunan jalan tol dengan menggunakan uang pinjaman atau utang dengan harapan mendapatkan untung dari bagi hasil tanah yang dilewati trase jalan tol Menindah kelanjuti hal tersebut Akhit Nur Yati pimpinan DPRD Kabupaten Kulonprogo akan memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang terdampak pembangunan jalan tol terkait isu-isu yang sedang marak di daerah itu Kalau memang sekonsisten seperti dulu yang disampaikan bahwa jalan tol ini akan lewat atas ini kan kemudian soal makam dan sebagainya ini kan tidak terlalu meresahkan karena kemudian tidak ada tanah yang kemudian tergusur oleh itu paling kan hanya ini bisa di tidak semuanya maksud saya hanya mungkin kaki-kakinya saja DPRD DPRD setempat dan pihak PEMDA terkait berharap warga terdampak juga merasakan untung dari pembangunan jalan tol yang melewati Kelurahan Hargo Mulyo dari Kulon Progo Yogyakarta Ariwi Bowo TV One mengabarkan Pemirsa kami jeda terlebih dahulu saya jeda Ananda Feda akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi Pemirsa Jelang Idul Adha para pedagang hewan kurban ini memutar otak untuk melariskan dagangannya salah satunya ini ada di Bekasi, Jawa Barat pedagang hewan kurban ini memberikan promo membeli satu ekor sapi gratis satu ekor kambing serta gratis golok untuk menyembeli hewan kurban Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari para pedagang hewan kurban di Kota Bekasi harus memutar otak agar hewan kurban mereka habis terjual untuk menarik minat membeli pedagang hewan kurban di Kampung Keramat Jatiwarna memberikan promo yang menarik dengan membeli satu ekor sapi gratis satu ekor kambing tidak hanya itu pedagang juga memberikan satu golok gratis untuk menyebeli hewan kurban menurut pedagang hewan kurban penjualan hewan kurban tahun ini tidak seramai tahun sebelumnya akibat banyak penjual yang persaing harga untuk itu ia memberikan promo gratis kambing beserta hadiah golok yang bisa dimanfaatkan untuk menyebelih maupun memotong daging kurban sementara itu harga hewan kurban yang ditawarkan bervariasi mulai dari harga 14 juta hingga harga tertinggi 75 juta rupiah dengan berat mulai dari 250 kg hingga 700 kg kita untuk tahun ini dari tahun ke tahun kita memang ganti ya ada yang beli 5 gratis kambing tahun ini kita promonya dapat berhadiah golok semblih ya nomor tidak berhasil terus juga ada promo lanjutan nih di akhir di akhir mendekati jelang hidul adah ini beli sapi besar bonus domba 1 kambing sapi yang dijual merupakan jenis limousin bali super dan juga sumbawa seluruh sapi sudah lolos tes kesehatan dan dinyatakan sehat dari Bekasi Jawa Barat Kurnia Dwi Hapsari TV One Wabarkan Pemirsa ini banyak cara yang dilakukan oleh pedagang hewan kurban untuk menarik minat membeli salah satunya adalah dengan memberikan bonus sepatu gratis ini dilakukan oleh pedagang hewan kurban di Surabaya Jawa Timur Untuk menarik minat pembeli pedagang di salah satu pusat penjualan hewan kurban di Jalan Insinyur Soekarno Surabaya menjual hewan kurbannya dengan bonus sepatu gratis syaratnya pembeli tidak menawar hewan kurban yang dibeli pembeli akan mendapat satu kupon yang bisa ditukar sepatu gratis pedagang hewan kurban tersebut bekerjasama dengan toko sepatu sengaja mempidik pasar anak muda untuk memasarkan hewan kurbannya rata-rata hewan kurban kambing di tempat ini dijual dengan kisaran harga antara 2 juta rupiah hingga 6 juta rupiah tergantung besar kecilnya kambing yang dipilih untuk promo beli kambing dapat sepatu ini untuk harga yang terteram misalnya 5 juta atau 6 juta tidak ditawar langsung kita kasih pojok sepatu nanti penukarannya di store kita kasih pojoknya penukarannya di store tinggal pilih sepatunya di zona apa bawa pulang langsung tanpa ada biaya tambahan apa zona A ini kalau untuk pembelian kambing dibawa 4 juta itu bisa dapat yang zona A tapi kalau misalnya 4 juta ke atas kita kasih zona B tak ayal promosi membeli hewan kurban gratis sepatu direspon positif oleh pembeli pembeli megaku senang membeli hewan kurban di lapak ini baru saja kami membeli kambing disini nah kebetulan kambingnya sangat bersih dan sangat terjangkau harganya dan dengan harga yang murah seperti itu kami mendapatkan voucher gratis voucher apa itu voucher sepatu yang dimana nantinya akan ditotarkan ke pokonya langsung bisa memilih juga jelang hari raya Idul Adha persaingan pedagang menjual hewan kurban sangat ketat para pedagang berusaha menarik pembeli dengan berbagai penawaran dan bonus dari Surabaya Jawa Tibur Sandi Irwanto TV One menggabarkan ya pebersa ratusan warga ini antusias mengikuti prosesi pemancangan tiang Alif Masjid Al-Haji di Kabupaten Halbahera Selatan Baluku Utara ya prosesi pemancangan tiang Alif ini menjadi tradisi sakral yang pasti dijalani oleh warga Desa Pasir Putih warga tampak antusias mengikuti prosesi pemancangan tiang Alif atau Magara di Masjid Al-Haji Desa Pasir Putih Kejamatan Kayu Al-Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Baluku Utara tiang Alif atau Magara dikeluarkan dari rumah warga menuju ke masjid dengan iringan ayat suci Al-Quran sebelum tiba di masjid tiang Alif yang dibungkus kain putih di arah keliling atau tawaf mengeliling kampung kaum perempuan mengarak tiang Alif dengan diiringi lantunan ayat suci Al-Quran setibanya di pelataran masjid Al-Haji tiang Alif kemudian diserahkan ke kaum laki-laki untuk kemudian dilakukan proses pemancangan para laki-laki yang berdiri berjajar kemudian secara bergantian memindahkan tiang Alif hingga ke atas menara masjid sebelumnya warga membuat tangga dari bambu yang telah disusun hingga ke atap sesampainya di atas masjid barulah prosesi pemasangan tiang Alif dimulai kayu penyaga berlafaz nama Allah kemudian dipasang untuk menyanggat tiang Alif atau Makara kain putih yang menyelubungi tiang Alif dibuka sebelum dipancangkan para toko desa seperti imam masjid sesepuh ataupun toko agama setempat melantunkan doa-doa sebelum akhirnya dipancangkan prosesi pemancangan tiang Alif menjadi tradisi sakral yang masih dijalani warga desa pasir putih dari Halmahera Selatan Maluku Utara Iqbal Hamzah TV One Mawarkan dan kemudian akan dilanjut Pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa kabar Indonesia siang saya Natia Alita dan saya Fena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih Pemirsa sampai jumpa